Yamaha Pacifica lagi Yamaha Pacifica lagi guys ini adalah Yamaha Pacifica 311H yang pickupnya P90 yang akan diganti fretnya padahal fretnya masih bagus tapi ingin di stainless kan dan ada extra request lagi apa itu nanti pantangin aja guys ini kondisi fretnya dia masih utuh sih namanya juga gitarnya kayaknya belum lama nih gitar oke bagaimana kisahnya cekiprit aja guys oke naiknya udah dilepas gua kasih lihat lagi dari lebih dekatnya nih guys ya masih utuh sih nah terus ini fretnya seperti biasa Yamaha seperti ini bevelingnya dibablasin ya nggak masalah juga sih selama nggak ada masalah mah cuman dilihatnya aja agak kurs gitu guys kureng ya tapi nanti akan di anu-anuin oke lanjut gua cabut dulu fretnya oke fretnya sudah dicabut semua ini cabutannya aman dan fret yang digunakan adalah jeskar fs57110 stainless ini emang request dari onernya minta di jumboin jadi jumbo yang tidak terlalu besar banget karena di atas ini masih ada lagi ini nggak terlalu besar masih di bawah dari yang paling besar jadi gua pakai ini aja guys ini masuk tahap instalasi fret gua kasih lem dulu sedikit nggak dikit sih banyak itu di slotnya setelah dikasih lem di fitting di nibbler lanjut di press nah guys setelah dipasang dipotong dipres lagi biar lebih mantep beres semua lanjut di halusin yang tajam tajamnya dulu sebelum masuk ke tahap beveling ini gue kasih masking tape supaya buat tanda juga kalau udah sobek-sobek berarti harus lebih hati-hati kalau masih belum sobek lo bisa suka-suka sambil merem juga bebas ya guys karena ada pengamannya ya asal jangan overpower juga sih ini ada trickster sendiri juga panjang kalau ceritain ini berhubungan dengan flying watch jam terbang guys ini udah sobek-sobek dicabut lanjut digosok lagi habis udah rata masuk ke beveling dipapas miring seperti inilah beres beveling sekarang racing di level lagi fretnya diratain lagi tidak lupa dimarking pakai spidol fretnya biar kelihatan mana yang kena mana yang enggak nah ini juga ada tricknya tapi panjang kalau diceritain diceritain lagi diceritain guys jadi seperti itulah oke mantap panjang kalau ceritain guys nah ini ada special request lagi minta di roll si fretboard edge-nya atau tepi ujung fretboard-nya karena selain memang bevelingnya agak bablas sebenarnya enggak masalah cuman emang dilihatnya agak kurang enak ya mau bagaimana namanya juga dikerjakan oleh mesin ngejar kuantiti dalam waktu sekian waktu harus bisa selesai segitu banyak nah seperti itulah detailingnya memang rata-rata seperti itu ini selain-lain gue bilang ini tidak masalah cuman memang konternya juga mungkin ada pandangan tersendiri ya gue juga ada pandangan tersendiri kalau di roll memang jadi lebih smooth dan lebih cakep juga dilihatnya guys lebih enak dilihatnya tadi setelah pakai kikirnya lanjut di smoothing lagi pakai amplas pelan-pelan nah ini memang memakan waktu yang lumayan karena untuk memastikan rollnya itu halus dan seragam nah itu karena ya sudah dipasang fret jadi memang agak repot nah mungkin ada yang nanya kenapa enggak di roll dulu baru masang fret nah kalau di roll dulu jadinya enggak natural guys paham enggak maksud gue ini kan termasuk dalam kategori aging atau relic relic juga rata-rata di roll kalau di roll dulu baru dipasang itu kelihatannya kaku enggak alami lah nalar enggak maksud gue guys kalau gak nalar ya mungkin belum saatnya lo ngerti nanti juga paham oke lanjut di crowning fretnya dibulatkan lagi dengan crowning file pakai dua crowning file yang kasar dan diamond setelah diamond lanjut di kuosok pakai amplas sampai licin belum nih guys ntar disini nih ya jadi seperti itulah prosesnya tapi balik lagi ke roll kalau misalkan lu sukanya di roll dulu baru pasang fret ya enggak masalah enggak ada yang salah guys pokoknya cuman ini menurut pandangan masing-masing aja kalau gue akan ngejarnya tuh natural alami enggak kelihatan apa ya ah ribet lah kalau dijelaskan guys ya pokoknya kayak gitu lah selamat menikmati oke ini sudah beres gue cabut dulu masking tape bagaimana hasilnya fretworknya dan rollnya disimak aja guys ini gue paling demen nih bagian ini aduh bahagia kayaknya kalau udah nyebut-nyebut kayak gini tuh udah dikit lagi beres kerjaan habis ini lanjut di setting-setting dipasang dan di tes-tes tes-tes sudah di tes-tes sudah aman lanjut ganti senar baru senar lama potong aja udah gak guna dan ini senar barunya on rebus sendiri ternibus 09 slinky dan selesai sudah ini gitarnya udah dibawa juga sama on rebusnya udah beres lah pokoknya jadi seperti itulah hasilnya udah kelihatan kan roll-rollnya terjauh ya sebenarnya selama memungkinkan di roll gua roll sih apalagi kalau misalkan bevelingnya agak bablas atau fretboard edge-nya jelek atau memang rata-rata gua kasih roll tipis-tipis di smoothing lagi ya kan banyak tuh gitar pabrikan yang fretboard edge-nya kurang enak dilihat salah satunya ya ini ya gua sih malum namanya juga pabrikan ngejar kuantiti banyak detailingnya memang agak kurang tapi selama itu bisa dipakai dan aman-nyaman jaya sentosa ya gak salah menurut gua gitu kalau lo mau yang beli langsung jadi apa yang lo mau ya itu namanya custom custom dalam arti sebenarnya butik atau gitar-gitar high-end ya kayak gitu lah guys ya jadi seperti inilah roll-rollnya ini fret end-nya ini action-nya udah siap ngebut ya pada intinya kalau memungkinkan dirapihin fretboard edge-nya atau tepi fretboard-nya ya gua rapihin kecuali maple yang di coating itu agak susah guys karena harus di coating ulang yaudah kalau begitu sampai disini aja video gua sampai bertemu di vlog-vlog gua selanjutnya oh belum dikit lagi nih guys oke thanks for watching ciao